Intro Hadis yang berikutnya Atau bab yang berikutnya Bab yang ke 23 Babun Ad-dinu yusrun Agama ini adalah Agama yang mudah Hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Inna ad-dina yusrun Agama ini adalah Mudah Dan tidaklah orang itu Mempersulit Agama ini Di sini ada Arti Al-Mushadda Artinya adalah Al-Mughalaba Berlebihan Maknanya adalah La-Yata'ammaq Ahadun Fil-A'amali Diniya Wa-Tarkirrif Illa Ajiza Wangkata'a Fayaglub Inna ad-din yusrun Agama ini adalah agama yang mudah Wa-Layshadda'a Wa-Layshadda'ud-dina Ahadun Illa Gholabah Tidaklah seorang itu Berlebihan dalam agamanya Bersulit Diri dalam agamanya Kecuali dia akan Kalah Dia akan kalah Dia akan futur Sendiri Fasaddidu Wa-Qaribu Maka Hendaklah Kalian Benar-benar Melakukan dengan baik Wa-Qaribu Wa-Qaribu Maksudnya Usahakanlah Yang sempurna Wa-Abasiru Disini Abashiru Senantiasa Kalian melakukan Dengan Istimrar Dengan Continue Dengan continue Dan Jadikanlah Sesuatu yang bisa Menolong kalian Atau Mempermudah Kalian Al-Ghadwah Apa maksud Al-Ghadwah Disini Al-Ghadwah Sekalian Disini disebutkan Adalah Istainu Ala mudawamati Al-Ibadah Bi'iqaiha Fi'auqati Al-Munsyirta Hendalah Hendalah Kalian Melakukan Ibadah Ibadah Itu di Waktu-waktu Yang Kalian Lagi Semangat Dalamnya Al-Ghadwah Ini secara bahasa As-sayr awal Nahar Berangkat Pagi-pagi Ketika Musafar Misalnya Berangkat Pagi-pagi Ini namanya Al-Ghadwah Al-Rawha Apa maksud Al-Rawha As-sayr Ba'dah Zawal Perjalanan Di siang hari Ada pun Duljah Ini Perjalanan Di malam Hari Sedikit Kita jelaskan Hadis ini Agama ini Adalah Agama Yang Mudah Agama yang Diutus oleh Allah S.W.T Kepada Nabi kita Muhammad S.W.T Yang disampaikan Kepada kita Semua ini Adalah Agama yang Mudah Sebagaimana Firman Allah S.W.T Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usra Allah S.W.T Menginginkan Kemudahan Bagi kalian Bukan Kesulitan Dan Ketika kita Berudu Allah S.W.T Merintahkan Kepada kita Bahawa Ma yuridullahu Liyaja'ala Alaikum Minharaj Allah S.W.T Tidak Ingin Menjadikan Kesulitan Bagi kalian Walakin Yuridu Liutahirakum Akan Tapi Allah Menginginkan Bagi kalian Kebersihan Yang bersihkan Kalian Tentunya Bersih 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 Dari Kotoran Bersih Dari Dosa Dosa Kemudian Dalam perkara Jihad Bersih Zakati Harta Harta Pribadi Kita Sampai Emas Dan Perak Pun Yang Diwajibkan Zakat Ketika itu Dipakai Sebagai Perhiasan Bagi seorang Wanita Misalnya Maka Tidak Dizakati Tidak Dizakati Begitu 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 Juga Dengan Puasa Puasa Allah Subhanahu Atta Tidak Menjadikan Puasa Itu Sepanjang Tahun Tapi Sekali Dalam Setahun Menunjukkan Bahawa Agama Kita Ini adalah Agama Yang Mudah Begitu Juga Dengan Haji Haji Tidak Semua Orang Diwajibkan Untuk Berhaji Tapi Orang Yang Mampu Itu Apakah Setiap Tahun Tidak Sekali Dalam Setahun Maka Agama Ini adalah Agama Yang Mudah Tapi Apakah Dipahami Bahawa Agama Kita Ini adalah Agama Yang Mudah Berarti Kita Memudah Mudahkan Agama Ini Tidak Agama Kita Ini Mudah Dan Punya Aturan Bukan Berarti Kita Memudah Mudahkan Agama Ini Setiap Menghadapi Suatu Perkara Misalnya Dan Melihat Disitu Para Ulama Berbeda Pendapat Setiap Melihat Kemudahan Maka Itu Yang Dia Ambil Maka Bukan Yang Ini Yang Kita Maksud Bahkan Seandainya Ada Orang Yang Melakukan Hal Tersebut Setiap Para Ulama Berbeda Pendapat Kemudian Mengambil Yang Mudah Mudah Saja Untuk Melepaskan Diri Dari Kewajiban Misalnya Maka Berlaku Perkataan Para Ulama Orang Yang Senantiasa Memilih Yang mudah Mudah Saja Maka Telah Munafik Telah Munafik Jadi Agama Kita Mudah Tapi Bukan Berarti Kita Memudah Mudahkan Agama Ini Dan Disini Bagian Terakhir Dari Hadis Ini Disebutkan Tiga Waktu Disebutkan Tiga Waktu 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 Ini Sekalian Disebutkan Maksud Penyebutan Waktu Waktu Ini Waktu Yang Berkaitan Dengan Safar Orang Biasanya Safar Pagi Siang Malam Memilih Waktu Yang Cocok Maka Begitu Juga Kita Dalam Beribadah Kita Pilih Waktu Waktu Kita Memilih Waktu Waktu Yang Kita Semangat Di Dalamnya Paling Tidak Dalam Ibadah Kita Punya Target 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 Harian Yang Dimana Kalau Misalnya Kita Semangat Tidak Apa Kita Melebihi Target Kita Misalnya Kita Punya Target Setiap Hari Sholat Dua Dua Rakaat Ketika Semangat Itu Datang Maka Kita Tambah Menjadi Empat Rakaat Menjadi Enam Rakaat Dan Seterusnya Tapi Kapan Misalnya Futur Datang Dan Ini Adalah Sifat Manusiawi Perkara Yang Biasa Kita Merasa Lemah Dalam Ibadah Misalnya Maka Jangan Sampai Kurang Dari Standar Yang Kita Telah Tentukan Tetap Berjalan Di Atas Standar Dua Rakaat Jangan Sampai Meninggalkan Sama Sekali Jadi Seperti Itu Baik Hadis yang berikutnya Berapa menit lagi Isha Lima menit Atau kita baca Taalik Beliau Disini Ada taalik Penulis Disini Kata Disini Ada huruf Tak Jadi Semua huruf Tak Dalam Kitab Ini Menunjukkan Bahwa Penjelasan Dari Penulis Tentang Hadis Tersebut Tapi Tidak Semua Hadis Yang diberikan Penjelasan Seperti Kata Beliau Hadis Hadis Ini Dan Hadis Hadis Setelahnya Menunjukkan bahwa Memudahkan Bahwa Mudah Dan Memudahkan Di antara Karakteristik Agama kita Sedangkan Menghilangkan Kesulitan Yang ada Pada manusia Adalah Di antara Tujuan Agama kita Ini Jadi Agama kita Ini Justru Datang Dengan Kemudahan Dahulu Jama Sekalian Orang Yang kena Najis Dalam Agama Sebelum Datangnya Islam Orang Yang kena Najis Harus Memotong Bajunya Jadi Bagian Najis Itu Dipotong Datang Islam Bukan Dengan Syariat Seperti Itu Justru Cukup Dicuci Dan Sudah Cukup Jadi Agama Ini Sangat Memudahkan Orang Orang Maka Beruntung Bagi Orang Yang Senantiasa Menjaga Kewajiban Kewajibannya Kewajiban Dalam Agama Ini Kama Jafil Hadith Ladi Qablahu Sebagaimana Hadis Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Baik Untuk Hadis 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 Agak Panjang Penjelasannya Karena Hadis Ini Agak Penting Banyak Faidah Di Dalamnya Sedangkan Waktu Yang Tersisa Tidak Cukup Lagi Ya Mungkin Kita Cukupkan Saja Sampai Disini Adapun Hadis Yang Ke 63 Ini Insya Allah Kita Akan Bahas Pada Perteman Yang Akan Datang Insya Allah Sekarang Cukup Sekalian Mudah Mudah Ada Manfaatnya Kita Cukupkan Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh